oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kesempatan kali ini jadi kita mau ngonten lagi ceritanya nerusin projekan mesin alpa yang dari jakarta teman teman jadi ini udah hampir mau beres tinggal dirakit aja mesinnya untuk ini mesinnya punya mas syoni cuma untuk back koplingnya masih dalam perjalanan jadi back koplingnya saya nyari tuker tambah teman teman karena yang kemarin kan back koplingnya ckd atau lokal ya teman teman jadi di astutnya itu jelek nantinya gak kuat nah ini udah dibersihin untuk mesinnya tinggal dirakit aja lahir lahirnya juga udah diganti ini lahir gear lahir rasionya udah pada baru udah diganti semua pake yang original karena orangnya udah bawa lahirnya tinggal pasang apa namanya lahir kerikas ini lahir kerikasnya pake yang biasa ya yang original biasa teman teman kemudian untuk kopling koplingnya juga udah diganti nah ini untuk koplingnya udah pake FR tinggal dibersihin tinggal pasang teman teman udah dibubut juga untuk apa namanya rumah pernya juga udah pake PR kopling smash pokoknya untuk perkoplingan pake FR dirubah kemudian jadi alpanya dibikin sedikit agak aneh pokoknya spek harian turing rasionya rasionya juga diganti ini rasionya yang bawaannya rasionya mau diganti ini udah dapet rasionya ngeset juga karena gigi 3 nya gak diecer teman teman susah kalau cari gigi 3 nya doang tuh ini udah ngeset ya ngeset giginya rasionya rasionya full-close kemudian krikas udah disenterin juga krikasnya untuk stangnya masih aman untuk karbunya ini karbunya di remer cilik kanjir karbunya cilik ini cilik-cilik juga di remer tuh ya besarnya juga gak terlalu besar cuma segini aja teman teman ini karbunya ada 2 ini yang bawaannya tuh yang bawahnya segini ini udah agak besar nanti kita coba di sasisnya si kobi lagi kita pengen tau ini karbunya segini dengan remeran bloknya apa portingannya teman teman udah di porting bloknya spek turing lubang accessnya dibikin 29 ini gak bisa tinggi-tinggi amat teman teman kalau tinggi nanti ini bolong untuk bagian accessnya nanti bisa bolong bagian sini ya bloknya udah aman teman teman tuh udah di squeeze juga teman teman headnya udah cantik udah di quarter tinggal pasang aja semuanya tinggal rakit ya untuk sil-silnya teman teman ini udah complete semua ya tinggal dipasangin aja udah complete karena ini orangnya udah bawa nah oke mungkin segitu aja infonya untuk info spare partnya mudah-mudahan blok koplingnya juga jadi rencananya sih mau dituker tambah sama teman kalau misalkan jadi tinggal pasang kalau misalkan gak jadi mungkin nyari lagi karena lumayan susah lagi pada kosong di teman juga jadi nanti info selanjutnya teman teman ini tinggal kita rakit setelah rakit nanti langsung ke video yang pemasangan di sikobi aja teman teman di sasis sikobi hidupnya kayak gimana larinya kayak gimana ya oke teman teman kita lanjut lagi ini mesin yang alpha jadi kemarin sempat tertunda untuk videonya di karangan pertama untuk pistonnya jadi teman teman ini pistonnya itu os75 cuma ring pistonnya itu apa namanya gak sesuai kayaknya ini ring piston alpha karena alpha kan beda diameternya sama piston piece air cuma ini kayaknya pistonnya model model apa ya yamaha l7 teman teman tapi disininya ini tulisannya 2 jg ini tulisannya 2 jg alpha cuma gak tahu untuk pistonnya ini piston apa apa ring pistonnya nah jadi kemarin tuh mau dipasang cuma kan ring pistonnya gak sampai teman teman nah ini ring pistonnya nah disini tuh ini ukuran ring pistonnya lebih kecil teman teman tuh ukuran ring pistonnya lebih kecil dari piston yang ini teman teman disini tulisannya 75 tuh ini 75 teman teman oversize nya 75 ya ring pistonnya cuma gak masuk pas saya coba untuk di bloknya untuk ringnya tuh lihat ringnya udah malah gak keblos segini tuh ringnya malah gak masuk bukan gak masuk ringnya jadi malah longgar teman teman ringnya tuh ringnya longgar apalagi pas dimasukin ke piston ini jadi malah gak apa namanya untuk ring pistonnya untuk ring pistonnya malah ada di dalam teman teman dia ambles ke dalam ya nah sama makanya saya kemarin cari dulu untuk ring pistonnya nyoba pakai Riko ring pistonnya oversize 75 cuma disini ini untuk alur ringnya itu agak sedikit lebar teman teman tebal jadi tetap longgar si ring pakai Riko punya Riko itu longgar jadi nanti basic nah terus jadi teman teman jadi saya nyari lagi untuk pistonnya pistonnya nyari lagi jadi ini dapat pistonnya ori yamaha cuma ini motor motor jadul teman teman ini serinya yb yb100 os75 gak tau ini pistonnya piston apa tapi sama untuk bentuk dan panjangnya sama teman teman kayaknya seperti apa namanya l2 super l2 g atau apa ya cuma ini saya belinya piston ngeset sama ringnya nah ini osnya 75 gak fokus nah osnya 75 ya teman teman os75 ini original jepang tuh si japan dan alhamdulillah untuk pistonnya udah masuk jadi gak perlu di quarter lagi jadi besarnya ini sama tuh udah masuk teman teman besarnya sama panjangnya juga sama tuh panjangnya juga sama ya nah ini untuk ringnya ringnya tebal banget teman teman karena ini stok lama ini modelnya model YB100 kita buka untuk ringnya oke apang buka kering nah jadi kalau yang ini ringnya ringnya ambles atau longgar kalau yang ini ringnya ambles nah ini ringnya kayak gini ini tebal banget ringnya tuh saya lihat disini ringnya tombol banget jadi seset sama ring dan piston nah kita coba pasang tuh yang ini ini teman teman ngepas ya jadi harus di tuh ini ngepas banget beda sama yang tadi yang tadi malah longgar yang orangnya bawa itu malah longgar tuh masuk kalau ini udah enggak nah oke tinggal kita rakit aja teman teman kemudian untuk bloknya bloknya dapet blok koplingnya diganti sama yang original copotan ini tuker tambah sama teman saya nambah 250 tadinya saya nambah 200 cuma dia enggak mau bloknya kayak gini udah cat-catan nanti tinggal di cat lagi kalau orangnya enggak suka ya daripada bloknya yang itu koplingnya alot banget teman teman enggak enak jadi kalau yang ori itu enak banget beda dari giginya ya tuh giginya ini ori pokoknya ini studnya gigi studnya asnya ori tinggal dipasang aja tinggal dirakit aja tinggal nanti naik di sasis si kobi oke nanti kita next ke pas naik rangka oke teman teman kita lanjut lagi alhamdulillah ini mesin yang alfa sudah naik di apa namanya di rangka si kobi teman teman cuma mungkin enggak bisa pakai knalpot yang standar apanya ya mentok teman teman karena itu kan udah pakai apa namanya underbone udah pakai underbone jadi dia enggak bisa nyantol di as ini teman teman terlalu pendek juga nah ini kenalpotnya orangnya udah bawa ya nah cuma ini mentok kesini teman teman jadi susah jadi ini kita pakai kenalpotnya yang si kobi pakai kenalpot yang si kobi teman teman masuk cuma mungkin di beda di apa bautnya ya kek bautnya jadi pakai yang lebih panjang teman teman nah ini bautnya pakai yang lebih panjang karena enggak masuk mau bisa pakai ini oh pakai plank planknya cabut aja sementara jadi bautnya ini panjang nanti pakai emur karena ininya beda teman teman yang alpa bagian bawahnya itu datar enggak enggak apa ambles ke dalam kalau misal kalau piece air kan dia agak ke dalam jadi bautnya tetap pendek kalau ini karena ini kan panjang ini kan panjang jaraknya sedangkan yang alpanya itu pendek disini ini pendek tuh langsung tapi ini susah karena harus banyak lagi yang dirubah kalau misalkan maksa pakai knalpot itu jadi agak sedikit ribet yang penting ini bisa hidup dulu gimana suaranya ya teman teman jadi ini motornya jadi antik pakai mesin alpa gasnya juga lihat tuh gasnya juga pendek teman-teman silau disini tuh udah pul ini itu segitu udah pul ya pul udah pul tuh lihat oke tuh udah pul teman-teman karena aduh lucu lucu untuk karbunya lucu banget teman-teman karbunya kecil lah unik tapi mudah-mudahan ini joss dengan karbo yang standar ini udah di rumor ya teman-teman nanti mudah-mudahan tenaganya enak suaranya juga enak halus nanti kalau udah bagus udah joss tinggal kita kirim balik ke jakarta dan kita launching alfa siluman alfa siluman katanya oke teman-teman alhamdulillah mesin alfanya udah naik tinggal kita hidupin aja untuk cek sound suaranya ini karbunya juga udah terpasang dengan rapi ini depannya pakai 14 gearnya pengapiannya standar bawaan alfanya teman-teman tinggal coba cek sound sudah halus teman-teman suaranya sudah rapi udah enak suaranya sudah halus bautnya jadi panjang pakainya yang panjang saya coba gas-gas nanti di sana di jalan oke teman-teman ini kita lagi di jalan raya jadi lagi di rayon teman-teman suaranya halus banget kenal pot si kobi biasanya suaranya gahar ini agak sedikit halus agak smooth ini kalau lebih enak teman-teman kalau biar lebih enak nanti karbonnya harusnya pakai yang fish air jadi biar cukai bahan bakarnya lebih banyak lebih aliran udaranya juga lebih banyak ya teman-teman yang yang beri di beri beri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.